Karena hanya dengan masa perubahan bisa dilakukan Pada akhirnya begitu Kuantitas akan menghasilkan kualitas Itu dalilnya Kalau percakapan publik itu dikendalikan oleh sana Maka orang akan cari penyelesaian di jalanan Itu yang disebut sebagai People's power Tapi kemudian dicurigai People's powernya makar Terjemahan dari people's power artinya kendolitan rakyat People's power Jadi apa yang salah dengan people's power Selama lagi kita menjelenggarakan keunturan rakyat Seolah-olah dianggap bahwa Kalau anda mau berpolitik masuk partai Harus masuk partai Demokrasi tidak boleh terbagi habis Dalam partai politik Harus ada bagian masyarakat sipil Yang tidak masuk dalam partai politik Bagian inteleksual yang terus berpikir Tentang masa depan Ini mau ngomong Maledek atau Oke ini pertama kali Satu organisasi sosial yang sebetulnya Sudah sangat uzur Dari 1905 Tetapi tetap sehat Ajaib Uzur tapi sehat Ada orang yang masih sehat Tapi ajahnya Uzur Karena tekanan psikis setiap hari 1905 Didirikanlah organisasi ini Dalam upaya untuk menghimpun pikiran bangsa Itu yang diterangkan tadi oleh Saudara Hamdan Zulfar Buat rumah Cokro Minoto Itu adalah rumah pikiran Dan pikiran hanya disebut pikiran Kalau ada pertengkaran pikiran Karena itu Pak Cokro menghidupkan pertengkaran pikiran Antara yang pro-sosialisme Antara yang pro-liberalisme Yang pro-islamisme Yang pro-nasionalisme Jadi kita Menghidupkan kembali Narasi pertengkalan pikiran Yang boleh dipertengkalkan adalah pikiran Bukan amplop 1905 Kita ingat juga Sejarah takdubnya Rusia Oleh Jepang 1905 Itu pertanda bahwa Bangsa Asia Bisa menaklukkan Bangsa Eropa Pada waktu itu Rusia dianggap Eropa Jadi pernah Bangsa Asia Menaklukkan bangsa Eropa Jepang menaklukkan Rusia 1905 Dua hari lalu Indonesia ditaklukkan oleh Rusia Karena kekurangan pikiran Kan kita intinya kan Jadi kalau saya balik lagi Pada usaha kita untuk menumpulkan kembali potensi bangsa ini Hadirkan pikiran di dalam semua percakapan politik Bayangkan misalnya Kalau Pak Cokro Minoto ingin nyapresan ini Dia pasti gak ingin Wajahnya itu dibikin balik Karena bagi dia Balik itu cuman menampilkan Wajah Bukan otak Semua ke Indonesia adalah orang yang berpikir Karena itu mereka bertengkar Kalau kita disini Ada orang yang diomeli Dan gak mau lawan Lunduk aja Jadi terlihat bahwa kita Kekurangan kemampuan untuk berdebat Kekurangan Energi untuk berdiplomasi Karena itu kita dikelecein oleh Putin Kita dikelecein oleh Selenski Tapi yang lainnya memuji-muji seseorang Jadi bayangkan misalnya Bahaya dari kekurangan pikiran Punah bangsa ini Nah ini Segera Ferry Rasul Hamdan Sulfa Berupaya mengingatkan kembali Bahwa pernah bangsa ini Diasu oleh mereka yang berpikir Pernah bangsa ini Dihidupkan oleh pikiran Saya mau balik-balik ke arah itu aja Yang kita edarkan sekarang adalah Keinginan untuk melihat demokrasi yang argumentatif Seperti kita bayangkan Rumah kecil Di Surabaya Yang dikuni oleh Naskah-naskah model Ada pertarungan pikiran di situ Berbasis pada Kalau sekarang kita bisa Daulau, 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 segala macam Tapi kita bayangkan Di rumah Cokra Minotto Dihidupkan pikiran berdasarkan mungkin Buku yang sudah 3 tahun lalu Masuk lewat kapal dagang dari Eropa yang pasti musti melewati Surabaya Dan kita tahu Surabaya pada waktu itu Sudah menjadi kota dunia Siman internasional ada di pusat-pusat musik Pusat-pusat pemberitaan media itu ada di Surabaya Jadi Surabaya mendahuri Jakarta sudah jadi kota metropolitan pada waktu itu Nah basis itulah yang menyebabkan kelas menengah itu tidak ada sentimen Mereka ingin bertengkar Mereka ingin bercakap-cakap Di situ sudah ada warung kopi Dalam versi modern Sekarang Kita ingat apa itu warung kopi Warung kopi tempat Kalau di Eropa dulu disebut cafe society Artinya Tempat para oposisi Memikirkan kemampuan dan keinginan mereka Untuk bertengkar dengan pemerintah Jadi Cafe itu tempat berpikir alternatif Kalau di sini cafe-cafe di Jakarta itu tempat Menyodokkan klok di bawah meja Nah sekarang Apa konteksnya hari ini Kita seolah-olah merindukan Public sphere Di 1905 Karena kita kekurangan public sphere Kita kekurangan ruang publik Ruang publik bukan ruang fisik Tapi ruang di mana Kemampuan kita untuk saling mempucuk dengan argumen hilang Itu namanya public sphere Jadi serikat islam adalah public sphere pertama di Indonesia Ruang publik pertama di Indonesia Karena ada kemajumukan pikiran di situ Dan ruang publik itu sekarang yang dikunci Dikunci oleh mahkamah konstitusi Dikunci 20% Siapa yang pernah ajukan YouTube review Ketika saudara sebelah kanan saya jadi ketua MK Kita tidak lagi menghitung apa yang di belakang Tapi yang di depan Kalau kita bikin teori hari ini misalnya Apa untungnya Pak Jokowi kalau 20% itu masih ada Itu dia tahu dia akan kalah Kalau misalnya Pak Jokowi Kalau dia mengerti cara berpikir Cokro Minotto Dia datang untuk kasih public address Saya membaca naskah-naskah serikat islam Saya tahu demokrasi dari awal itu tidak boleh dikendalikan oleh Kuota apalagi sistem presidensif Itu pasti Pak Jokowi akan dielupkan di hari ini Dan kita angkat Pak Jokowi tujuh periode Kalau dia melakukan itu Tapi undang-undang larang Jadi sebetulnya Pak Jokowi saya bilang Balikan demokrasi sesuai pemikiran awal syarikat islam Yaitu tidak boleh ada threshold Saya bayangkan Kalau Pak Cokro masih ada hari ini Dia yang pertama kali untuk lakukan gubatan judicial review tu Karena itu menghalangi percakapan Embryo dari negeri ini adalah percakapan Sekarang percakapan hanya boleh diucapkan Kalau mereka punya tiket 20% Itu namanya nyeheng Itu sebabnya Kita kekurangan kemampuan untuk membayangkan demokrasi Dan karena itu saudara Syahdanda terus beroposisi Karena itu saudara Jumur Hidayat Muntah seluruh Indonesia untuk menghimpulkan massa Karena hanya dengan massa perubahan bisa dilakukan Pada akhirnya begitu Kuantitas akan menghasilkan kuantitas Itu dalilnya Kalau percakapan publik itu dikendalikan oleh sana Maka orang akan cari penyelesaian di jalanan Itu yang disebut sebagai People's power Tapi kemudian dicurigai People's powernya makar Kalau terjemahan dari people's power artinya kedaulatan rakyat People's rakyat power daulat Jadi apa yang salah dengan people's power Selama aja kita menjelenggarakan kedaulatan rakyat Seolah-olah dianggap bahwa Kalau ada momen politik masuk partai Harus masuk partai Demokrasi tidak boleh terbagi habis dalam partai politik Harus ada bagian masyarakat siping yang tidak masuk dalam partai politik Bagian inteleksual yang terus berpikir tentang masa depan Apakah Ada preceden Bahwa Indonesia Bagian dari mereka yang tidak berpolitik juga diakui Di dalam pertandingan politik Ada DPD itu bukan partai politik Jadi adanya DPD Menunjukkan bahwa tidak semua politik harus dihasil oleh partai politik Mungkin ada DPD Jadi sekali lagi Ini salah sehan untuk mengumpulkan pikiran cerdas dan cerdik Supaya kita bisa bertahan dengan argumentasi Buat negeri ini pernah digirikan oleh orang yang berpikir Sekarang kita kehilangan orang yang berpikir Dengan kata lain Mari bersama-sama Jadikan ruangan ini Setiap bulan Kita uji pikiran kita sampai di mana sudah Dan setiap kali kita tahu Ada cacat pikiran kita Kita tengkalkan di sini Jadi jadikan ini sebagai ruang publik Ruang demokrasi dan ruang pikiran Sekali lagi pikiran hanya disebut pikiran Kalau dia dipertengkalkan Kalau anda punya pikiran dan orang gak bertengkar Itu artinya anda sedang berdoa Itu beda berpikir dan berdoa Berdoa gak boleh diganggung Berpikir harus diganggung Jadi mari kita pelebar jalan pikiran Dan jangan segera memperpanjang jalan top Selamat tinggal kita Teman-teman semua ini adalah Momen Di mana semua kecemasan orang Mulai mengintip Bisa gak negeri ini Diselesaikan di 2024 Kelihatannya gak bisa itu Terlalu jauh Di depan mata kita Krisis ekonomi dunia Udah ada di depan mata kita Hari ini Ibu Susi Cepat sebelum saya akhiri Ocehan saya Kalau datang Ibu Susi Ibu Diasuti Bisa dikasih tempat Di depan Ibu Susi Ini dengan Didapingi Mas Ilham Bintang Dengan Mas Marah Tepuk tangan Buat Ibu Susi Punja Sudri Saya masih berhutang Untuk mengunjungi Laut Selatan Ini Ibu Susi Dan dia Sedang kampanye Tresfold 0% Karena Konstitusi bilang begitu No Susi No Konstitusi Jadi saya balik lagi tadi Saya udah di ujung Ibu Susi Bahwa kita harus Rawat bangsa ini Dengan mengedarkan Pikiran Bukan dengan Mengedarkan Amplok Nah nanti Setelah ini Kita akan minta Ibu Susi Kita akan minta Ibu Susi Supaya mengundang kita Melakukan acara diskusi Di Pangandaran Ibu Susi Nanti setelah forum ini Akan ada waktu Serikat Islam Akan bikin diskusi Di Pangandaran Oke Kita jalan darat aja Karena banyak Enggak bisa disebut Hanya saya yang maik pesawat Oke teman-teman Saya kira itu intinya Sekali lagi Nanti Ibu Susi Pasti akan bicara Untuk kasih semacam Sinopsis Apa sebetulnya Yang dia sedang pikirkan hari Dan kita akan Mengunjungi Ibu Susi Di Pangandaran Karena disitu Kita bisa makan ikan Ikan memang harus dimakan Bukan dihapal Namanya Terima kasih Ibu Susi Berkenan di depan Ibu Susi ini Yang di depan Ibu Susi Ini langsung Ibu Susi dulu aja ya Ibu Susi Ini Sebelum kita Serahkan ke Ibu Susi dan Mas Aganda Dengan Mas Jumur Ini ada Sumbangan ini Pak Amdan Sumpah Dari Pembacaan puisi Dari Ketua Badan Litbang Syarikat Islam Bapak Bidau Syam Silahkan Pak Bidau Syam Puisinya yang Revolusional Jangan yang romantis Profesor Bidau Syam Bidau Syam Terima kasih.